Jajaran Satres Krim Narkoba Polda, Sumatera Selatan mengamankan dua tersangka, Isnen dan Rizal, lantaran mengantarkan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua tersangka diamankan oleh petugas saat tersangka menunggu calon pembeli. Diketahui, barang tersebut berasal dari seseorang yang kini menjadi DPU kepolisian, sedangkan tersangka lainnya diamankan petugas di rumahnya. Direktur Reskrim Narkoba Polda, Sumatera Selatan, Kompes Heri Istuhardiono mengatakan, Kedua tersangka merupakan kurir sabu yang mendapat perintah dari ADR. ADR menjanjikan uang 1 juta rupiah jika berhasil mengantarkan barang haram tersebut. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti 1 paket sabu, 108 gram, 283 butir ekstasi, 2 motor dan 2 HP, serta dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara. Kalau yang ini tadi sudah disampaikan ini dari Tanjung Minang, jadi memang Tanjung Minang 100-100. Kemarin pernah kita sampaikan di akhir listahun itu ada sabu yang masuk dari Rio ke wilayah kita di wilayah Sungsang sana, di Tanjung Api-Api untuk dibawa ke Tanjung Minang. Mungkin ini rangkaian dari jaringan mereka. Ya, mari kita nanti kirakan kemana. Untuk ekstasi sendiri, Pak? Untuk ekstasi, kami masih melakukan pendalaman. Karena kami, ini logonya S. Ini dari mana? Tindai Putan, Sriwijaya TV.